Alhamdulillah Kita sudah masuk di bab baru ya Yaitu membahas mengenai Masa kemerdekaan Indonesia Tapi sebelum kita masuk ke materi Alangkah lebih baiknya Kalian siapkan dulu alat dan bahan Untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita Pada hari ini Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Alat tulis kalian Yaitu buku tulis Berpoin dan juga penggaris Yang kedua adalah Laptop atau handphone Karena selama pembelajaran dari Alat yang kita gunakan sebagai Media pembelajaran adalah Laptop maupun hp kalian Yang ketiga adalah Buku paket BSE kelas 9 Jangan lupa ya sebelum kalian Menyaksikan video pembelajaran kali ini Pastikan kalian sudah membaca dulu Materi kita pada hari ini Pada buku paket tersebut Di halaman 200 sampai 237 Dan yang terakhir adalah Edmodo kalian Karena nanti disanalah Budila akan mengupload tugas Dan juga akan mengupload video pembelajaran ini Nah selanjutnya adalah Penilaian pada pertemuan kali ini Penilaian yang akan Budila ambil Adalah penilaian pengetahuan Dan juga penilaian keterampilan Dimana penilaian pengetahuan Akan Budila ambil Saat di akhir pembelajaran Yaitu dengan memberikan kuis Kepada kalian Dan yang kedua adalah Nilai keterampilan Yang akan Budila berikan Di dalam video pembelajaran ini Jadi kalian harus menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir ya Agar tidak Ketinggalan penugasan keterampilan Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita Pada kali ini adalah Kalian bisa menjelaskan Perkembangan masyarakat Indonesia Pada masa kemerdekaan Indonesia Yang pertama adalah mengenai Latar penelakang kemerdekaan Indonesia Kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian Nah dari gambar tersebut menjelaskan bahwasannya Jepang menyerah kepada Amerika Amerika Serikat dan juga sekutu Setelah terjadi pengeboman yang ada di kota Hiroshima dan juga Nagasaki Dari situlah Indonesia memanfaatkan kesempatan Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Nah persiapan kemerdekaan Indonesia Ada dua yang pertama Yaitu dengan cara membentuk BPUPKI Dimana BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 Yang diketuai oleh Rajiman Widio Diningrat Dimana tugas BPUPKI ini Yaitu menyelidiki persiapan pembentukan negara Indonesia Merdeka Yang kedua adalah PPKI PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno Dan diwakili oleh Muhammad Hatta Dan Ahmad Soekarjo Sedangkan tugas PPKI adalah Mempersiapkan segala sesuatu Yang dibutuhkan bagi pendirian negara Dan pemerintahan Republik Indonesia Nah agak lebih paham materi ini Coba ya kalian saksikan video yang Budila tayangkan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana urutan kemerdekaan bangsa Indonesia itu? Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuknya BPUPKI. Kemudian yang kedua, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 pengumuman di kota Nagasaki dan Hiroshima yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu. Dan yang ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 7 Agustus 1945 PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Yang keempat, pada tanggal 12 Agustus 1945 diundangnya Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Rajiman Widyo Diningrat ke Dalat Saigon, Vietnam yang diundang oleh Jenderal Terawuchi yang menegaskan Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nomor 5, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendesak untuk segera diproklamasikan yang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan atau vakum of power di Indonesia. Inilah yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengelok di mana Insinyur Soekarno diculik oleh para pemuda di Rengas Dengelok dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhatta kembali ke Jakarta yaitu di rumah Laksama Maeda di mana di sana terjadinya diskusi antara golongan muda dan golongan tua untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor 8, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dan yang terakhir, di nomor 8, pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dari materi tadi, ada tugas ya untuk kalian agar kalian lebih paham lagi mengenai materi kita pada hari ini. Penunggasan ini akan ada dua, yaitu penunggasan yang membahas mengenai upaya-upaya fisik yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga usaha-usaha diplomasi yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba ya kalian jelaskan masing-masing peristiwa yang ada di layar video kalian. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa sayang kita sebagai generasi milenial harus siap dalam berkompetisi baik di dalam negeri maupun go internasional. Sehingga sebagai generasi muda, kita harus memiliki semangat juang, inovasi, kreatif dan juga semangat berkompetisi. Karena ini yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang begitu kaya yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu saja anak-anak dari Budila, terjaga kesehatan, terjaga semangat kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Sampai bertemu lagi dengan Bu Adila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!